Oh ayo pagi-pagi seperti biasa mau lanjutin kegiatan rutin hari ini mau buang sampah Moirugomi Sampah Moirugomi yaitu sampah yang bisa di langsung dibakar jadi ada harinya dan hari yang buat kita buang dan ada tempat khusus untuk kita pergi buang tempat sampah tersebut Nah kalau sampah-sampah yang begini namanya sampah Moirugomi sampah yang tidak bisa dibakar jadi buang sampahnya beda lagi harinya resesnya juga tempat buang sampahnya juga beda Nah ini tempat sampah Moirugomi sampah Moirugomi kayak macam sampah dapur tempat sampahnya pun dibeli dari uang swadaya masyarakat Nah ini yang di sebelahnya sampah rumput dia pasti nggak akan dimakan sama burung gagak jadi aman kalau di luar kalau yang ini harus dikurung supaya nggak diganggu burung gagak sampai diangkut sama mobil pengangkut sampah dari kelurahan jadi buang sampah yang bisa dibakar kayak gini ditentukan kalau di daerah saya hari Senin dan hari Kamis hari lain enggak bisa selain tempat sampah ini ada lagi beberapa alat-alat yang kita beli dari uang swadaya masyarakat yang ada di sini nah seperti rambu-rambu ini ini tulisannya artinya tulisannya tomare artinya berhenti karena ini perempatan ya mobil bisa lewat sini enggak di lampu merah karena hanya gang kecil terus kayak macam cat seperti ini tiap tahun kita ngecat alat-alat sendiri semua uangnya dari swadaya Nah ini salah satu alat pemadam kebakaran yang dipasang setiap 500 meter di lingkungan saya isinya apa aja alat-alat untuk pemadam kebakaran jadi kalau misalnya ada kebakaran biar masyarakatnya bisa bergerak terlebih dahulu sebelum sambil menunggu mobil pemadam kebakaran tiba dari mana swadaya uang swadaya masyarakat di sini untuk mendapatkan uang dan membeli alat-alat tersebut tempat sampah alat pemadam kebakaran kita lihat sampah yang satu ini nah seperti ini ini sampah plastik semacam ini sampah spek makanan ya ini sudah kita pakai sampahnya sudah kita cuci dulu kita cuci bersih dikeringin baru kita buang ini juga sampah pet botol sampah botol plastik sudah kita cuci dulu baru kita buang nah ini tempat pembuangan sampahnya ini ada tulisannya peta botol disini tempat untuk buang sampah botol plastik jangan lupa plastiknya kita bawa pulang lagi karena nggak boleh dibuang disini kenapa sampah plastik ini harus kita bawa pulang lagi karena ini beda lagi jenis tempat pembuangannya dari mana uang untuk membeli tempat-tempat sampah yang tadi ada tempat sampah untuk botol plastik tempat sampah untuk pet makanan tempat sampah untuk sisa makanan dan kertas-kertas kita atau alat pemadam kebakaran yang darurat yang dipasang setiap 500 meter di lingkungan saya kita lihat yang satu ini inilah ini adalah sampah kardus jadi kalau misalnya kadang kita belanja alat-alat yang besar di atau belanja di Amazon atau Rakutenk itu biasanya kita barang pasti dikirim dalam bentuk dus nah kardus-kardus ini kita simpan dan sebulan sekali kita buang di pos RW yang sudah ada ditentukan tempat dan tanggalnya dan kardus ini akan ditimbang kemudian hasilnya setelah penjualan kardus ini hasilnya untuk uang khas RW begitu juga dengan sampah botol plastik dan sampah pack makanan yang tadi itu semua akan dikumpulkan dan ditimbang kemudian hasilnya untuk cuman yang pack tadi sama botol plastik itu tepat sampahnya ditaruh dekat sekolahan nah nanti ditimbang sama pihak kelurahan dari tepat sampah itu akan menghasilkan uang berapa uangnya itu untuk sekolahan jadi untuk beli alat-alat seperti yang diperlukan untuk berolahraga anak-anak di sekolah bola tendang, bola basket, bola volley dan lain-lain sedangkan yang sampah kardus khusus untuk uang khas RW jadi sampah menghasilkan uang dan uangnya dipakai untuk lingkungan masyarakat itu sendiri sekarang waktunya tomatnya tomatnya udah mulai banyak mau intip sayuran oh cabai hijau nya udah yuhu udah mulai bagus, udah mulai banyak ini kemarin nah udah mulai tumbuh nih ini bibit sayuran mizuna yang dua atau tiga hari yang lalu dua hari yang lalu ya aku tebar udah mulai ada yang muncul aku tungguin nah udah mulai ada yang muncul tuh kita siram lagi parenya karena mataharinya udah mulai panas kita jangan siram daunnya tapi cukup siram tanahnya ini kacang panjang nanti kalau kita siram daunnya yang ada daunnya jadi kuning oh yang ini buncis tuh buncisnya udah mulai gede kalau ini karena masih bibit siramnya dari jauh-jauh dari atas disiram dikasih air disayang-sayang disiram terima kasih